Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini Sahalan Nah so guys buat teman-teman aku semuanya Indonesia Malaysia dari Sabang sampai Marauke Dimana-mana punggilan berada Buat akak pacik macik dan sodor-sodor serumpun aku Yang menonton video ini Semoga selalu hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan menyebukkan diri Kesuatu hal yang tidak penting-penting banget Kalau memang perlu-perlu banget untuk keluar Untuk kesuatu hal yang sangat-sangat penting Kita harus keluar dengan mematuhi protokol kesehatan So by the way Jadi disini musimnya musim sakit Ini juga lagi pilak Oke nah jadi disini kita akan coba react Yaitu ini adalah Salah satu permintaan dari subscriber channel ini Dan aku lupa kemarin namanya yang DM aku Menurut Instagram Nah jadi disini setelah aku klik linknya Yang berjudul kehebatan spesial force Malaysia Yang korang tak tahu Bukan kisah 50 sen Ini kayak yang 50 sen itu ya Yang kisah militer askar Melayu Angkatan tentara Angkatan tentara Malaysia Yang mengirim sebuah 50 sen Ke salah satu Permusuhannya gitu ya Dia mengirimkan 50 sen ke musuhnya Tanpa diketahui siapa Dari mana kok tiba-tiba 50 sen ini Sudah tiba disini gitu Jadi menunjukkan bahwasannya Dia itu sudah ada Di lingkungan Kawasan mereka gitu Wow gila bener ya Best banget sih ceritanya Yang 50 sen itu gitu Nah jadi disini aku juga merasa penasaran Seperti apa videonya Jom langsung aja kita tonton videonya Nah jadi bagi kalian yang menonton video aslinya Aku sudah NPRP Linknya di dalam Dekat sendok aku Jom 3 2 1 Let's go Apakah ini sama dengan cerita Yang 50 sen gitu ya Assalamualaikum Salam sejahtera Waalaikumsalam Apa hal korang Sehat Raiz Hamid Arish TV Dan masih lagi bersama dengan Youtuber Yang menjadi kesayangan Ramai rakyat Malaysia Iaitu Raiz Hamid Apa hal korang Check it out now Ya bener-bener Come on Let's go yo Let's go yo Check it out Disebabkan ramai yang DM aku Ramai yang minta Untuk aku ceritakan Mengenai cerita-cerita Ataupun pengalaman-pengalaman Yang berkaitan Dengan pasukan khas Ataupun special force Malaysia Jadi pada hari ini Pada kali ini Aku akan ceritakan Dekat korang Satu cerita Kisah benar Mengenai Kita punya Special force Special force Ini angkatan khusus loh ya Angkatan khusus Yang memang betul-betul Gila power punya Cerita ini Dah disampaikan Daripada mulut ke mulut Jadi kemungkinan Cerita ini Ada yang ditokok tambah Ada yang telah Diubah-ubah Jadi apa yang aku Bakal ceritakan Dekat korang ini Adalah Yang sampai Dekat akulah Yang kemungkinan Telah diubah suai Ataupun telah Ditokok tambah Dan cerita ini Mungkin ramai yang dah tahu Especially yang tentera Mungkin ada yang dah tahu Mungkin juga orang awam Ada yang pernah dengar Cerita ini Jadi sekiranya Korang tak nak percaya Terpulang dekat korang Kalau korang nak anggap Benda ini mitos Terpulang dekat korang Korang nak jadikan Cerita ini adalah Satu hiburan Terpulang pada korang Jadi benda ini Sebenarnya tak ada kena-mengena Dengan rahsia Cerita ini pun Cerita dah lama dah Tak silap aku Masa aku baru-baru Masuk askar lah Oh dia ternyata Angkatan juga Wow luar biasa Luar biasa Dekat kita orang lah Jadi aku harap Tak ada kontroversi lah Sebab aku dah bagi disclaimer Nantikan jangan ada yang Nak saman aku pula Ok Jadi ini cerita yang menarik ni Cerita pengalaman dia Sebagai askar gitu Sekitar Dua ribuhan Ataupun Awal tahun 2000 2005 2006 macam tu Seperti yang kita tahu Malaysia adalah Satu negara Yang mengamalkan Dasar luar Yang berkecuali Maksudnya Malaysia ni Dia tak ada Sebarang konflik Dengan mana-mana Negara Malaysia ni always Menyampaikan Mesej keamanan Anti-komunism Ataupun Anti-keganasan Dan sebagainya lah Jadi orang nampak Malaysia ni sebagai Satu negara yang aman lah Ya cinta damai Malaysia ni dia tak suka tunjuk Dia punya military power Dia tak suka show off Macam Negara-negara besar yang lain Sebab Negara-negara besar yang lain tu Diorang tunjuk Dia ada motif dia Dia ada tujuan Kemungkinan Negara-negara yang Tunjuk dia punya fire power tu Kemungkinan Ada konflik Dengan negara lain Ataupun tengah Ada ketegangan Dengan negara lain Jadi ada kepentingan Untuk diorang tunjukkan Diorang punya military power lah Disebabkan kita ni Tak suka nak show off Jadi adalah Segelintir Negara-negara Luar Yang Kadang-kadang Diorang macam Pandang rendah lah Dekat military power Malaysia ni Diorang suka Banding-bandingkan Asset lah Apa-benda lah Kau ada kapal terbang tu Malaysia ada kapal terbang ni Kita punya kapal terbang ada sikit Diorang punya kapal terbang ada banyak Termasuk lah dengan Korang-korang Netizen yang Tak tahulah Diorang suka sangat Membandingkan Netizen maha benar je By the way Sambung balik Ada satu ketika ni Kita Ada sedikit isu Ada sedikit Orang kata Konflik Dia tak lah Konflik sangat pun Dia ada isu lah Berkenaan dengan Ada satu Perjanjian Yang telah dimeterai Bersama dengan Negara itu Setelah sekian lama Perjanjian itu Berjalan Berlangsung Okey Antara kita dan negara itu Adalah Orang-orang Yang cuba Mempertikaikan Isi kandungan Perjanjian itulah Disebabkan Perjanjian itu Sudah lama Jadi orang minta Untuk Kaji balik Perjanjian itu Mungkin ada Benda yang nak kena Otor sikit lah Perjanjian itu Sesuai dengan Peredaran zaman Tapi kita Malaysia Kita firm Dah ada perjanjian Kita stay through Dengan perjanjian itu lah Kita tak nak ubah Apa-apa Kita nak firm Kita nak tegas Dengan perjanjian itu Jadi negara Yang terlibat itu Diorang pun macam Agak panas lah Dengan kita Orang nak Kaji balik Perjanjian ini Kita tak setuju lah Perbenda lah Itulah Sampai ada Satu tahap tu Di mana Negara itu Telah mula Nak Mengaitkan Nak melibatkan Nak petik lah Nak petik Pasal Military power lah Which is Kita punya military power ni Orang kan Macam aku cakap tadi lah Orang suka berendah-rendahkan Orang suka downkan Suka kutuk-kutuk Nak comparekan dengan Negara dia punya Military power yang Sangat maju Sangat power Pada ketika itulah Kita Blacks Kita chill Kita tak nak bising apa-apa Kita tak melatah Kita tak koyak Dan semakin kita tenang Semakin negara itu Semakin koyak Sampaikan Ada statement Yang telah dikeluarkan Oleh Salah seorang Orang penting Dekat negara itu Dia cakap Dekat negara mereka sekarang Ada satu peluru berpandu Yang dah target Dekat Malaysia Anytime Tinggal nak tekan butang launch Sahaja Kalau Malaysia cari pasal Kalau Malaysia berdegil Kita tekan butang launch Habis Malaysia Tapi aku bersyukur jugalah Sebab masa isu tu terjadi Bukan zaman sosial media Bukan zaman tiktok Kalau aku rasa zaman sosial media itu Orang dah kaitkan dah Malaysia nak perang Okey benar Malaysia nak akhir zaman Nak kiamat dekat Malaysia Akan banyak pos-posan yang gak Jadi kita punya military Lepas dia dengar Provokasi Ataupun Ugutan kecil Daripada negara itu Apa yang kita buat Masih Kita tak melatah Kita relax Kita chill Kita cool je Senyum Tapi Dalam senyap-senyap Ingat tak lagu Joe Fleezo Jangan kejut harimau Yang sedang tidur Jangan kejut Harimau Yang tengah tidur Memang cari pasal Itu dia Apa yang kita buat Kita telah melancarkan Satu operasi Operasi yang Tidak diketahui Oleh banyak orang Even daripada Kalangan Tentera sendiri Ramai yang tak tahu Hanya orang-orang yang penting Sahaja Yang tahu Apa yang kita buat Kita hantar Tak silap aku Empat Ataupun lima orang Anggota Special force kita Untuk pergi ke negara itu Buat apa Kita telah Berjaya Menyusuk Masuk Ke negara itu Yang mana Negara itu Hampir semua Negara yang maju Bukan senang-senang Kita nak cross Dia punya border Dia punya kawalan sempadan Sangat ketat Dan sebagainya Tapi kita Senyap-senyap je Kita telah Menyusuk Masuk ke negara itu Bukan sekadar Masuk ke negara itu Kita masuk Dekat mereka punya Military base Wow Power gila Biar biasa sih Dah lah Kawalan sempadan Negara itu pun dah ketat Kau bayangkan Dia berjaya masuk Military base Yang mana Dia punya kawalan Keselamatan dia Confirm lah Lagi ketat Tapi special force kita Ni Faham tak Kita berjaya Menyusuk masuk Dan bukan sekadar negara Bukan sekadar Military base Kita berjaya Masuk ke Store senjata Diorang Ataupun Armament Armament lah Tempat simpanan Diorang punya Peluru-peluru Berpandu Pekerjandah Apa semua ni Kita telah berjaya Menyusuk Masuk Diorang punya Armament Dan apa yang kita buat Ini yang paling Orang kata Paling ni Ini yang paling Paling Bila aku dengar Aku rasa macam Kita punya special force Memang power Gila So apa yang kita buat Dekat dalam Armament tu Dia adalah Diorang punya Kelengkapan Weaponry lah Ada weapon Sistem lah Apa semua Ada diorang punya ni Ada diorang punya tu Dan sebagainya Dan termasuk lah juga Ada diorang punya Misail Diorang punya Peluru berpandu Tempat simpanan Peluru berpandu itu Dekat Salah satu Peluru berpandu Punya kepala Ataupun Misail head Kita telah Buat satu Benda Yang paling Tak terjangkau Akal lah Paling tak terfikir lah Yang kita boleh Psycho diorang balik Dengan buat benda ni Apa yang kita buat Dekat Misail head diorang Kita tampal Stiker Stiker apa? Stiker Malaysia Lepas kita tampal Kita balik Kita tak buat Sabotage ke Nak hancurkan Diorang punya ni Sebab apa? Sebab tak ada kepentingan Kita bukannya nak pergi perang Kita cuma nak bagi Mesej yang Kau jangan pandang rendah Dekat kita Kau jangan pandang rendah Dekat Ketenteraan kita Kita boleh buat Apa yang Tidak terjangkau Di akal Jadi Kita tampal Bendera Malaysia punya Stiker Dekat misail head tu Dan kita Lepas tu Apa yang jadi? Senyap Terus Segala provokasi Segala psycho-psycho Segala statement-statement Apa semua Yang selalu kita dapat Daripada pihak negara itu Senyap terus Senyap terus Tak ada apa-apa dah Dan saban tahun berlalu Bila aku masih ada Dekat dalam servis lah Di mana kita ada je Buat latihan bersama Dengan tentera negara itu Macam aku cakap lah Kita tak ada konflik Kita tak gaduh pun Dengan negara itu Kita masih carry on Dengan dia punya Latihan bersama Dan adalah Anggota-anggota tentera Daripada negara itu Dia pun Cerita benda yang sama Eh you guys punya Special force Inilah I had the story I had the story Bila aku dengar Macam tu Terus macam Per Lewat Jadi special force Kita tak payah Nak minum nunjuk Kita tak payah Nak tunjuk power Buat filem lah Itulah Inilah Tak perlu Siapa yang bekerja Dalam ATM Dia tahu Kita punya kemantapan Military power kita Especially Okay Especially kita punya special force Kebiasaannya Kalau ada ops-ops Kalau ada latihan-latihan ke Biasanya kita tak hebahkan Dekat orang Termasuk Di kalangan rakyat Malaysia sendiri Sebab Tak ada kepentingan lah Serius lah ATM Bukan jenis yang nak Nunjuk-nunjuk Nak bising-bising Oh kita Hebat Kita ni Tak ada Kita tahu Janji Kita buat kerja Kita berusaha Bersungguh Kita buat Apa yang telah Dipertanggungjawabkan Untuk menjaga Keamanan dan Kedaulatan Malaysia Dan satu lagi cerita Yang tu lah Yang macam Dah disebar Dengan secara Meluas Dekat social media Yang pasal Duit 50 sen Dengan yang Sulu Apa semua tu lah Itu pun salah satu kehebatan lah Tapi itu dah biasa Korang dengar Yang ni Mungkin Korang tak pernah dengar lah Aku ulang balik Kemungkinan cerita ini Telah ditokok tambah Mungkin cerita ini Telah diubah-ubah Sebab cerita ni Ataupun operasi ni Tak ramai yang tahu Tapi Telah disampaikan Dari mulut ke mulut Jadi kemungkinan cerita tu Ada ditokok tambah Dan telah diubah suai Dan sebagainya Okay So itu je yang aku nak share Dengan korang Aku harap Lepas dengar cerita ni Korang tidak lagi Memandang Rendah kita punya Military power Okay Kita punya Kekuatan Ketenteraan kita Jangan Don't judge Dengan Bilangan aset Jangan compare Bilangan aset kita Dengan bilangan aset Negara Orang lain Bilangan aset tu Tak ada apa-apa pun Sebenarnya Mungkin ada efek Tapi Dia bergantung juga Kalau kau ada Fighter Aircraft yang paling Power dalam dunia Tapi kalau pilot Dia fuck up Tak boleh buat apa juga Okay So itulah sahaja Yang aku nak cerita Dekat Korang Untuk kali ni Sekiranya korang ada Sebarang soalan Sebarang request Korang bolehlah type Dekat ruangan komen Dan jangan lupa Untuk share video ni Okay Share lah Benda ni Bukan lagi rahsialah Okay Benda ni Selalu dah disampaikan Daripada mulut Sudah rajin kita Sudah sering Sudah mulai diceritakan Begitu Aku dah buat disclaimer Okay Jadi Tak ada masalah lah Untuk korang nak share pun Sebab aku pun Tak ada nak dedahkan Apa-apa sangat pun Korang ni bukan yang boleh Aku cerita sikit je Rahsia Aku cerita sikit je Aku pecahkan rahsia Apalah korang Dan jangan lupa Tekan butang like Jangan lupa Tekan butang subscribe Dan jangan lupa Tekan butang loceng Untuk notification Video-video Daripada Shani YouTube Raiz Hamid Yang selepas ini InsyaAllah Kita berjumpa lagi lah Next video Assalamualaikum Stay safe Banyak-banyakkan Improve kita punya ibadah Dan sama-samalah Kita bertawabat Sebab kiamat Sudah menghampiri kita Tak payah takut Kita mantapkan Iman kita InsyaAllah Semoga semuanya Diberikan hidayah Okay Dan diberikan Kebahagiaan Dan syurga Di akhirat InsyaAllah Assalamualaikum Bye-bye guys Waalaikumsalam Hebat Gimana ya Karena beliau kan Adalah salah satu Askar gitu ya Jadi beliau lebih Mengetahui bagaimana Cerita ATM di negara Malaysia Sana gitu Nah dan aku Amat begitu Terkejut ya Bahkan sepanjang video Bahkan sepanjang video Yang beliau ceritakan itu Aku agak Sedikit Tercengangah gitu Hah Begitulah ya kan Jadi Seakan Seakan-akan kok Kok bisa gitu Kok bisa gitu Bagaimana pertahanan militer Musuh tersebut gitu Sehingga Sehingga ATM Atau Porsche Malaysia ini Kok bisa masuk Ke Kemiliteran mereka Bahkan masuk juga Ke Alat persenjataan mereka Itu juga Didambangkan Bendera Malaysia Disananya gitu ya Di Peralatan persenjataan mereka Itu Gimana caranya gitu ya Gak masuk akal banget gitu Kok bisa masuk gitu Kan setiap militer Setiap negara itu Pasti mempunyai Peralatan yang kokoh Peralatan yang kuat banget ya Untuk Dimasuki Orang-orang lain Apalagi dimasuki oleh Aparat lain gitu ya Dari negara luar gitu Ini Malaysia sih Best banget sih ya Keren Keren Jangan Gimana ya Jangan Pancing harimau Saat diam Apa Saat tidur gitu ya Saat tidur Wow Spesial Apa Spesial Porsche Malaysia Best banget ya Aku ketika mendengar ceritanya aja Sepanjang video yang beliau ceritakan Itu aku sudah Itu sudah tercengangah gitu Kok bisa gitu Ini cerita Kok bisa se Asik ini gitu ya Kemarin aku memang ada react gitu Dari kisah Kisah 50 cent Itu dikirimkan 50 cent itu Kepada Kepada Gimana ya Kepada 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 satu komando Komando Musuh gitu Jadi ini ceritanya Adalah ATM Malaysia Jadi merasuki Wilayah tersebut Memasuki wilayah musuh Dan mengirimkan 50 cent Kepada Komando Permusuhan gitu Jadi Itu menunjukkan bahasanya Mereka sudah ada Di lingkungan tersebut gitu Secara diam-diam Wow Dan juga mendengarkan Spesial Porsche Malaysia ini Best banget sih menurut aku Aku gak habis pikir Kenapa bisa Porsche Malaysia ini Bisa memasuki Kemiliteran musuh Dan juga bisa memasuki Persenjataan musuh gitu Hanya menempelkan Lambang Malaysia Wow Luar biasa banget Oke nah jadi Sampai disini video-video ini Lebih dan kurang Salah Minta maaf Jadi jika ada perkataan Salah dan salah Silahkan luruskan Di dalam komentar So Doa yang terbaik Dari sahalanan Saya sahalan daripada Indonesia Semoga Malaysia bisa berjaya terus Kejayaan Malaysia adalah Kejayaannya Indonesia juga Dan begitu pula Sebaliknya Kejayaan Indonesia adalah Kejayaan Negara Malaysia juga Indonesia dan Malaysia Bagikan kakak beradik kandung Cubit pahak kiri Pahak kanan Terasa sakit gitu ya So Jadi saya sahalan disini Jangan lupa kuatkan Kita kuatkan Keharmonisan Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman Satu rumpur Satu nusantara Mempunyai satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama Kita sama-sama Menjunjung langit yang sama Sama-sama memijak bumi yang sama Hargai agama lain Ya saling Tolong menolong Saling bahu-bahu gitu ya Lawan permusuhan Menjadi sebuah perpaduan Lawan perselisihan Menjadi sebuah Tolong menolong Indonesia dan Malaysia Khususnya Oke jadi saya sahalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you the next video Bye 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 bye